selanjutnya kita akan mengecek berapa jumlah bom ranjau yang ada di sebelah ini pemain anda cari update mines di sini, pertama-tama adalah kita cek apakah game-nya sedang berlangsung atau tidak jadi jika sudah menang maka tidak perlu memanggil atau mengecek update mines langsung di return tapi kalau game-nya sedang berlangsung maka kita akan menghitung berapa jumlah bom yang ada di sekitar mines, mines near dengan 0 cara ngitungnya bagaimana this.above this.map .gettile above this.layerindex this.tx dan this.tx tx dan ty-nya ini sudah berupa variable yang global di atas jadi kita bisa pakai lagi karena this.tx ty-nya di update di sini kan jadi kita tidak perlu mengupdate ulang di sini jadi langsung saja dipakai kenapa demikian? karena kalau anda cek check mines ini dipanggil duluan baru update mine artinya tx, ty-nya pasti sudah berisi nilai jadi kita tidak perlu memanggil ulang program itu di sini tinggal dipakai oke above saya copy paste sebanyak 4 kali oke below 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 left right ya seperti ini oke kita cek jika this.above .index jika ya jika above index sorry teman-teman ini tidak usah this ya ini far biasa kita tidak punya global variatornya saya ganti jadi far 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 jadi ini tidak perlu this ya above .index kalau lebih besar dari 3 entah pager atau angka 6 sorry index 6 atau ranjau maka kita akan tambahkan mine near-nya menjadi plus plus lakukan hal yang sama untuk semua penjuru ya 4 arah mata angin ini ya above below left dan right oke jadi kita ngecek sekeliling pemain posisi pemain ini atas kanan dan kiri dan bawah apabila index-nya lebih besar dari 3 1 2 3 berarti kalau tidak pager yakni ranjau maka kita tambahkan kita plus pluskan mine near-nya jadi awalnya 0 kalau memang masuk di if-nya ini dia akan ditambahkan terus plus 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 kemudian kita akan tampilkan warning bubble-nya oke warning bubble ya teman-teman seperti ini modelnya oke nah jika mine near-nya variable mine near-nya tetap 0 maka bubble-nya hilang tidak perlu ditampilkan bubble text-nya juga tidak perlu ditampilkan tetapi kalau lebih dari 0 maka bubble-nya kita posisikan koordinatnya di atas kepalanya si pemain seperti ini programnya terdimpikan juga dengan text-nya ingat ini ada 2 bagian text-nya sendiri dan gambar bubble di belakangnya oke kemudian kita visible-kan kemudian kita update score-nya kita update score-nya dan adjacent mine-nya kita update oke kita akan tambahkan program ini di bagian warning bubble if this.bubble.visible sama dengan false this.bubble.text this.bubble.x doty sama dengan dis.player doty harus dikurangi 32 supaya tidak lumpuk di badannya pemain jadi mau ditaruh di atas kepalanya kita kurangkan 32 lanjutkan dengan bubble-text 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 x sama dengan dis.bubble.x plus 8 apa maksudnya bubble x plus 8 jarak antara tepian bubble ini ke sini itu 8 pixel jadi ada plus 8 demikian jurat juga dari atas ke bawah ini eh sorry dari tengah ke atas supaya gak terlalu tidak di luar area bubble ini maka kita min 4 kan disini ctrl c ctrl v y y dan ini min 4 seperti ini teman-teman kemudian text nya bubble text nya dot text kita ganti dengan tulisan angka berapa ranjo menggunakan main sneer disini kemudian kita update score yang ada di bawah dis.score text dot text sama dengan score titik 2 plus mine of dot score demikian juga informasi berapa ranjo yang ada di sekeliling pemain mine minus text dot text sama dengan adjacent minus d2 this dot minus near teman-teman ada yang apa namanya ada yang perlu diperbagi sedikit oke update minus disini kita menambahkan this supaya dia memanggil update minus yang kita definisikan di dalam game state game.js ini ya kalau enggak nanti errornya sama seperti yang saya alamin update minus tidak diketemukan oke kita coba tes kalau Anda berdiri dekat pager maka ada indikator 1 ini dianggap game over kalau Anda injak jadi kalau kita jalan-jalan nah ada 1 berarti di sekeliling saya ada bom teman-teman ups ada 2 ya berarti dia waktu disini saya coba ulangin lagi teman-teman Anda bisa lihat nah ada 2 disini kalau saya coba gerak ke kiri kita akan lihat apakah betul ada 2 bom nah 1 dan 2 ya mestinya ini enggak kecek sih karena kita tidak mengecek apa namanya tenggara timur laut ya kalau Anda mau tambahkan sendiri ya silahkan tambahkan sendiri yakni koordinat tx dikurangi 1 ditambah 1 untuk ngecek posisi yang sudut-sudut ini oke nah selanjutnya adalah apabila pemain berhasil sampai tujuan maka kita tampilkan animasi penutup selamat menikmati